selamat menikmati selamat menikmati di video kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang distribusi sistem kontrol atau DCS silahkan menyaksikan distribusi kontrol sistem atau DCS aplikasi awal komputer dalam bidang kontrol proses adalah sistem kontrol supervisi dan monitoring pada stasiun pembangkit sistem tenaga sekitar tahun 1958 evolusi selanjutnya adalah aplikasi komputer pada log kontrolnya itu sendiri atau yang dikenal dengan nama DDC atau Direct Digital Control yang pertama kali diinstal di perusahaan petrokimia Inggris sekitar tahun 1962 pada sistem tersebut terdapat 224 variable proses yang diukur dan 129 puff yang dikontrol secara langsung oleh komputer sekitar tahun 1975 untuk pertama kalinya Honeywell meluncurkan produk kontrol proses komersil yang diistilahkan sebagai DCS dengan produk TDS 2000 dimana DCS ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari sistem kontrol DDC menurut Ali pada tahun 2012 sistem kendali terdistribusi atau yang lebih dikenal dengan nama Distributed Control System mengacu pada sistem kontrol yang biasa digunakan pada sistem manufaktur proses atau sistem dinamis lainnya dimana elemen kontrol tidak terpusat di lokasi tertentu melainkan terdistribusi seluruhnya dimana setiap subsistem dikontrol oleh satu atau lebih controller Distributed Control System atau DCS merupakan suatu platform untuk suatu sistem dengan kontrol dan operasi otomatis atau proses industri dalam arti DCS merupakan otak dari suatu sistem kendali DCS mengambungkan dan mengintegrasikan Human Machine Interface atau HMI controller historian database dan manajemen alarm ke dalam sistem otomatis tunggal DCS dicaptakan untuk mengendalikan beberapa pengendali yang saling terpisah yang bekerja pada berbagai operasi yang bersifat kontinu dimana semuanya terkoneksi menggunakan protokol komunikasi berkecepatan tinggi DCS tersusun dari beberapa bagian atau elemen diantaranya seperti komputer pusat komputer umum komputer atau controller lokal display database dan jalur data controller pusat merupakan komputer utama yang terhubung dengan semua yang terkait dengan sistem operasi komputer umum merupakan unit kendali yang digunakan untuk melakukan optimasi pengaturan lanjutan dan sebagainya komputer lokal digunakan untuk mengendalikan secara langsung suatu proses yang biasanya berbasis PID display berfungsi untuk menampilkan suatu grafik atau analisis dari suatu proses database berfungsi untuk menyimpan dan mengumpulkan data-data dan yang terakhir jalur data merupakan saluran transmisi data digital yang menghubungkan semua bagian dalam sistem distributif kontrol sistem memiliki keuntungan sendiri dibandingkan dengan sistem kontrol lainnya ada pun beberapa keuntungan apabila menggunakan DCS diantaranya yang pertama meminimalisir biaya pengkaberan yang kedua loss dalam jalur data tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan yang ketiga kemudahan dalam mengaplikasikan algoritma pengaturan digital yang keempat sistem radionansi tersedia di setiap level yang kelima jarak tempuh dari sistem DCS cukup jauh sehingga dapat menjangkau keseluruhan bagian yang ada di suatu perusahaan hanya dengan satu sistem kontrol yang keenam maintenance dan troubleshooting menjadi lebih mudah karena bisa dilakukan dengan melihat tampilan pada monitor dan pada kontrol ROM sudah dapat mengetahui keseluruhan proses produksi dan mengetahui mesin atau peralatan yang bekerja dengan baik atau terdapat suatu permasalahan yang ketujuh dapat menangani berbagai mode pengaturan dalam setiap lupakan selain itu penggunaan DCS juga memiliki kekurangan atau kelemahan yaitu dibutuhkan operator yang terampil karena meskipun semua informasi dan data disajikan dalam format yang sistematis hal tersebut tersembunyinya dibalik CRT atau cathode raituk yang kedua sedikitnya operator yang berada di ruang kontrol sehingga ketika terjadi keadaan darurat keputusan yang dibuat harus diambil sendiri oleh operator yang ketiga kegagalan satu controller akan mempengaruhi lebih dari satu loop oleh karena itu dibutuhkan MTBF yang sangat tinggi dan tingkat redundansi yang tinggi ada beberapa vendor atau perusahaan yang menyediakan produk DCS vendor vendor tersebut adalah sebagai berikut Yokogawa ABB PLX Sentum Yokogawa Siemens Honeywell Foxboro Viserasmon Hitachi dan lain-lain umumnya DCS digunakan pada proses monofaktur skala besar untuk mempermudah monitoring control selain itu DCS juga digunakan untuk sistem yang membutuhkan fungsi kontrol khusus variable process dan alarm contoh penerapannya adalah pada industri minyak dimana terdapat banyak sistem kontrol seperti flow controller yang merupakan closed loop controller dimana katup dioperasikan untuk mendapatkan penilaian ditetapkan DCS berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu loop sistem dimana satu loop dapat mengerjakan beberapa proses kontrol selain itu DCS juga berfungsi sebagai pengganti alat kontrol manual dan otomatis yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan sehingga lebih untuk memudahkan pemeliharaan dan penggunaannya serta berfungsi sebagai sarna pengumpul dan pengolah data agar didapat output proses yang tepat cara kerja DCS DCS digunakan sebagai alat kontrol suatu proses untuk mempelajari suatu sistem kontrol dengan DCS harus dipahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan loop system dimana pada suatu loop system terdiri dari alat pengukur sensor equipment alat kontrol untuk pengaturan proses kontroler alat untuk aktualisasi aktu-aktor DCS terhubung dengan sensor dan aktu-aktor serta menggunakan set point untuk mengatur aliran material dalam sebuah plan atau proses sebagai contoh adalah pengaturan set point kontrol loop yang terdiri dari sensor tekanan kontroler dan kontrol valve pengukuran tekanan atau aliran ditransmisikan ke kontroler melalui input-output device ketika pengukuran variabel tidak sesuai dengan set point melebihi atau kurang dari set point kontroler pemerintahkan aktu-aktor untuk membuka atau menutup sampai aliran proses mencapai set point yang diinginkan DCS sebagai sosial sistem kontrol otomatis bekerja berdasarkan prinsip loop tertutup berikut ini adalah gambar blok diagram sistem kendali loop tertutup 1. mengumpulkan data yang diterima dari lapangan pengumpulan data dilakukan oleh sensor-sensor yang dipasang pada sistem DCS sensor adalah bagian dari sistem DCS yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi dua suatu proses industri seperti temperatur tekanan atau pressure airan fluida atau flow level ketinggian cairan fluida pH suatu cairan kelembaban kandungan mineral kecepatan putar dan besar-besaran fisik lainnya pada suatu proses industri sensor pada umumnya menyatu dengan komponen transducer dan transmitter dimana hasil kerja sensor kemudian diubah oleh transducer menjadi besaran standar dan kemudian dikirimkan oleh transmitter menuju ke komponen utama yaitu controller dua mengolah data tersebut menjadi sebuah signal standar proses produksi yang berlangsung di industri mempunyai karakteristik yang bermacam-macam peralatan yang digunakan juga mempunyai teknologi yang kadang berbeda untuk mengintegrasikan dari berbagai macam peralatan yang ada dibutuhkan standar signal dalam sistem DCS penggunaan signal standar ini berkaitan dengan komunikasi antar bagian dalam sistem DCS tiga mengolah data signal standar yang didapat dengan sistem pengontrolan yang berlaku sehingga bisa diterapkan untuk mendapatkan nilai yang cocok untuk koreksi signal langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengolahan signal yang sudah standar oleh komponen kontroler pada DCS komponen inilah yang melakukan proses penerimaan signal masukkan dari proses produksi yang dikirimkan oleh transmitter dalam bentuk signal yang sudah standar dan selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut untuk mendapatkan hasil dari proses yang diinginkan atau sesuai dengan set point empat bila terjadi error atau simpangan data maka dilakukan koreksi dari data yang dapat guna mencapai nilai standar yang 7 kontroler akan melakukan pengecekan terhadap masukan dari proses produksi yang dikirim oleh sensor melalui transmitter dan akan dibandingkan dengan set point set point merupakan parameter yang dibutuhkan dalam proses produksi berkaitan dengan parameter seperti suhu tekanan level ketinggian cairan kecepatan flow rate dan parameter parameter proses produksi lainnya kontroler akan membandingkan kondisi nyata dalam proses produksi yang diukur melalui sensor dan dikirim datanya oleh transmitter dengan set point yang telah ditentukan oleh engineer hasil perbandingan ini yang disebut dengan error atau kesalahan error inilah yang akan diberbaiki oleh kontroler agar proses dapat dikedalikan secara otomatis oleh sistem kontrol 5. setelah terjadi koreksi dari simpangan data dilakukan pengukuran atau pengumpulan data ulang dari lapangan proses pengukuran besara fisik proses produksi dilakukan secara terus menerus selama proses berlangsung sehingga secara kontinu proses produksi dapat dimulitor atau dikontrol agar menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan proses sampling penyimpanan data oleh sensor tergantung pada kebutuhan apakah 1 detik sekali 5 detik 10 detik 20 detik 1 menit atau bahkan lebih dari 1 menit inilah proses yang disebut dengan pengendalian proses secara real time pengertian real time tidak harus delay sama dengan 0 atau setiap terjadi perubahan parameter proses langsung dikirim karena hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan semakin sering data dikirim maka konsenkuensinya data pada sistem DCS akan semakin besar terlihat pada gambar secara umum arsitektur atau struktur dasar dari DCS mencakup yang pertama adalah engineering workstation yang merupakan sebuah sistem yang biasanya berbentuk komputer semacam server yang memiliki fungsi sebagai administrator dari DCS sistem itu sendiri melalui engineering workstation seseorang tak hanya dapat menjalankan fungsi operasional saja tetapi juga dapat menjalankan fungsi maintenance seperti menambah point device editing calculation block menambah PID control block melakukan editing interlock dan sebagainya untuk contoh dari engineering workstation adalah AWE atau application workstation milik Foxborough yang kedua yang kedua ada operating workstation operating workstation merupakan kumpulan HMI atau human machine interface yang dapat melakukan kontrol terhadap proses yang sedang berjalan melalui operating workstation operator dapat meng-input dan mengubah set point proses melakukan auto-manual controlling system memantau jalannya proses plan dan sebagainya contohnya seperti workstation processor milik Foxborough yang ketiga yaitu control unit control unit adalah otaknya DCS dimana seluruh operasi kalkulasi dan controlling proses dilakukan olehnya masing-masing control unit akan memproses data dari dan ke modul input output serta set point dari HMI control unit biasanya diinstal secara redundansi sehingga jika salah satu fail maka masih ada control unit satunya yang meng-handle proses contohnya yaitu FCS atau field control system milik DCS dan CP atau control prosesor milik Foxborough yang keempat ada communication system communication system pada DCS mencakup media transmisi data antar perangkat DCS beserta protokol yang dipergunakan agar masing-masing perangkat dapat melakukan komunikasi dengan maksimal komunikasi di DCS biasanya disetting secara redundansi dengan membuat lebih dari satu jalur komunikasi menuju control unit yang sifatnya juga sama-sama redundansi contoh protokol komunikasi yang dipakai oleh Centum adalah VNet dengan media transmisi berupa kabel STP sedangkan Foxborough sudah menggunakan fiber optic sebagai media transmisi dengan menggunakan protokol komunikasi input communication yang terakhir ada field instrument device field instrument device adalah perangkat instrumentasi yang dikontrol oleh DCS baik berupa transmitter positioner hingga interlock sistem komunikasi antara DCS dengan field instrument device biasanya menggunakan sinyal analog 4-20 mA dengan tegangan 24V atau dengan protokol field bus mode bus dan profibus dan sebagainya namun pada umumnya metode sinyal analog 4-20 mA adalah yang paling banyak digunakan jika ditingjau dari level user DCS maka arsitektur DCS yang telah dijelaskan tadi hanya sampai pada level direct control saja biasanya untuk keperluan manajemen data akan ada beberapa level user lagi di atasnya mereka biasanya adalah supervisor manager atau pejabat yang memiliki kepentingan terhadap data proses dari DCS itu sendiri nah ada pun aplikasi dari penggunaan DCS di industri pub dan kertas itu sendiri pada PT Indah Kiat Pulp dan Paper Serang DCS digunakan untuk mengamati proses produksi dan melakukan perubahan set point pada motor dan parameter lainnya selain itu juga digunakan untuk mengukur level campuran air dan kertas pada pulper sebagai alarm high curant pada complex mesin atau alat pembuang air pada waste sisa cleaning mengatur on atau off valve dan mengatur persentase pembukaan valve pada posisi valve sesuai dengan laju aliran yang diharapkan mengukur level bubur kertas pada dam tower mengukur konsistensi atau tingkat kekentalan campuran dari bubur kertas mengatur kecepatan motor dan melakukan on atau off mesin sesuai dengan kebutuhan produksi sedangkan pada PT RAPP atau Riau Andalan Pulp dan Kertas DCS biasanya digunakan untuk mengontrol kegiatan preventif dan maintenance QCS atau quality control system di area pulp dryer dan masih banyak lagi sekarang kalian tau kan apa itu DCS semoga di video ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua kami dari kelompok 7 izin pamit undur diri thank you cheers bye